Rekord Aksion Sampai akhir 2019 Udah lebih dari 25 prestasi Apalagi MAPA udah berapa puluh tahun ya? Tahun ini ke 34 34 berarti udah lebih dari 100 prestasi Nah Kau ingin terlisik lagi nih Prestasi yang paling terbaru Dari MAPA Guna Dharma itu apa? Jadi sebenarnya itu kan Kita kegiatannya Maksudnya lomba-lombanya pun secara langsung gitu kan kak Secara langsung Nah sebenarnya semenjak pandemi ini pun Perlombaan-perlombaan itu udah Bisa dibilang gak ada Berarti benar-benar di off sementara ya? Berarti terakhir itu tahun 2019 Nah 2019 itu prestasi apa sih yang Diciptakan oleh MAPA Guna Dharma? Kalau seingat aku sih Kalau perlombaan di luar itu Kita alhamdulillah menang Juara satu single group technique Itu di mana perlombaannya? Di IPB Lupa nih ya You're good people Karena sangat banyak yang prestasi Di IPB ya Tepuk tangan dong Apalagi? Kedua? Terus Paling banyak sih itu Kalau kita perlombaan-perlombaan single group technique Karena emang paling Sering diadakan pun itu Paling Sama Apa namanya Kita kegiatan sendiri Kayak bakti sosial Terus kita pernah juga Susur goa Sebenarnya itu Itu sama Warganya itu Dijadikan goa wisata Tapi Pengetahuan mengenai goa-goa disana itu masih minim Jadi karena kita bikin kayak pelang Pelang informasi Biar Masyarakat umum yang mau masuk ke sana pun Gak sampai tersesat Gak jadi bahaya segala macem Intinya yang edukasi warga disana Karena bahaya banget ya Kalau saja kita masuk goa Karena kalau gak salah Kopi pernah Baca berita ya Kalau gak salah di Vietnam Atau di Myanmar Di Thailand Tapi Tapi benar kan Benar-benar Di Thailand Ada yang masuk Goa Gak keluar lagi Gak keluar lagi Tapi dijemput Di rescue Iya jadi benar-benar Benar-benar bahaya banget gitu ya Bahaya banget Maksudnya Ya kalau kehabisan oksigen Atau gak digigit hewan buas Di dalam Benar-benar Kita gak tau Nah Kemudian Sebetulnya Apa sih Keunggulan dari Mapa Guna Dharma Yang beda dengan Mahasiswa pencipta alam Di universitas yang lain Keunggulan di Mapa Mungkin bisa aku bilang Salah satunya kita unggul Di susur goanya itu sendiri Berarti susur goa itu Yang paling benar-benar Yang jadi Apa ya Satu hal Apa Yang bisa dilirik gitu Iya Yang prestisius dari Mapa Guna Dharma Iya Karena Dari Mapa Lain pun Mereka sering belajar Dengan kami Mengenai susur goanya itu Kalau saya nih Arungjirah Dan lain sebagainya Gimana Arungjirah Kita masih Ya bisa dibilang sih Hampir sama lah Dengan mahasiswa lain Tapi Di Latgab Jadi kan Mapala-mapala Di Jabodetabek itu Ada latgabnya Kak Latgab itu apa? Latihan gabungan Latihan gabungan Nah kita pun Kita pun ikut berperan Di sana Ada perannya lah Ada perannya ya Iya ada perannya Tapi kalau Arungjirah itu Denanti dan teman-teman Udah pernah Arungjirah di mana? Kalau aku paling jauh Di Sukabumi Sukabumi Itu berarti Harus benar-benar Yang sungai Dengan arus yang kuat ya Iya dong Kalau enggak Gimana Terangnya bisa jalan Tapi Biasanya kalau yang Mungkin KOP sama Yogurt people Semua lihat kan Itu benar-benar Batu-batu yang besar Itu kan ada Di tengah-tengah sungai ya Itu justru Itu yang bikin Adanya arus Nah tapi itu Gimana sih Harus tetap Stand by Dengan dayungnya Dan jangan Sampai jatuh Iya Dan jangan sampai Kepentok sama batu Iya Sebenarnya kalau Kepentok sama batu Enggak apa-apa Kak Jadi Misalkan kita jalan nih Iya Nabrak batu Itu bisa Dijadikan manuver Wah manuver Jadi sih Jadi kan nabrak Terus si prahunya Ya jadi muter gitu Jadi muter ya Ada teknik-tekniknya Ada tekniknya Wah Intinya ya tadi itu Emang benar Kak Kita gak boleh Sampai Apa Jangan sampai gak fokus Harus tetap fokus Dayung harus selalu Stand by Kayak gitu Iya sih Tapi sebetulnya Ini juga menarik Mungkin nanti Kru-kru UGTV Juga mencoba Untuk digabung Di Mapa Buna Dharma ya Boleh Boleh Kalau ikut latihan gabungan Iya Ikut latihan gabungan ya Boleh-boleh Mungkin kita nyusur gua duluan ya Boleh Berarti Apa ya Yang dilakukan Mapa Buna Dharma Sampai saat ini tuh Sudah banyak prestasi Kemudian makin solid Dan tentunya makin berkembang Iya Nah Sekarang Mapa Buna Dharma Dengan Universitas Buna Dharma Koordinasinya gimana sih Apalagi di bagian kemahasiswaan ya Iya Untuk kegiatan-kegiatan mungkin Selalu disupport atau gimana Kalau selalu disupport Alhamdulillah selalu disupport Apalagi Dengan fasilitas Kita dikasih secret Kita dikasih panjat tebing sendiri Di kampus itu udah Sangat memberikan support yang besar Untuk kita gitu Kemudian Sekretnya aja kelihatan banget ya Iya Berlokasi di kampus E Kelapa 2 Depol Iya benar Itu pokoknya kalau ngeliat menaranya aja Waduh Mapa banget ya Tapi sekarang udah pindah kan kita Oh udah pindah ya Aduh sorry banget nih Udah lama Udah lama ke kampus E Kalau untuk wallnya tetap Tapi untuk sekretnya kita udah pindah ke belakang Karena setahu saya untuk towernya udah mau di ahli fungsikan sama pihak kampus Sama pihak kampus Iya Tapi semangatnya gak pudar kan Enggak dong Berarti masih tetap semangat Tetap Kemudian beberapa kali teman-temannya di nanti itu masuk di Eugenius Salah satunya yang bernama Tahalele itu ya Oh iya Syamira Syamira ya Mereka beberapa kali punya prestasi Ya salah satunya mungkin bendaki gunung Atau ada satu lagi saya lupa Eugenius juga Itu kalau gak salah dia arong jeram atau apa gitu ya Nah sebetulnya untuk bisa mewakili mapaguna Dharma Kedalam kegiatan-kegiatan pecinta alam itu Memang harus melalui seleksi internal Atau kemauan dari masing-masing Kalau misalkan di kita sih lebih tergantung Misalkan di Mapan nih kepengurusan Misalkan kepengurusan aku mau ngadain ekspedisi gunung Nah itu yang akan menjadi baratkan atletnya itu Dari divisi gunung hutan itu sendiri gitu Kak Berarti divisi masing-masing punya tugas untuk mengadakan kegiatan pecinta alam Sebenarnya kalau untuk mengadakan kegiatan sih enggak Tapi maksudnya kayak tadi misalkan kan ekspedisinya gunung hutan Jadi kita fokusnya sama anak-anak yang di divisi gunung hutan Yang emang mereka udah punya basicnya gitu Kak Paling nanti yang divisi-divisi lain itu jadi tim supportnya mereka Tapi luar biasa sih kalau membaca di Eugenius itu Kayak waduh gila Mapa Guna Dharma tuh Yang kalau kita lihat cuma sekret Mereka sering nongkrong ya Tapi sebenarnya banyak prestasi yang sudah didapatkan oleh Sorry Yang sudah didapatkan oleh tim Mapa Guna Dharma Itu kita tuh enggak sembarang nongkrong Kak Iya ya Kalau kita orang awam ya Keliatannya mungkin ya kayak nongkrong-nongkrong doang gitu kan Padahal dibalik kita nongkrong itu banyak omongan-omongan Mengenai kegiatan kita kita harus ngapain nih Kedepannya mau ngadain apa lagi nih Aduh luar biasa banget Tepuk tangan dong Buat Mapa Guna Dharma Ya dalam artian dengan hadirnya Denanti sebagai perwakilan dari Mapa You good people semua juga tahu Ternyata UKM Mapa tuh bukan sembarang UKM yang cuma orang awam lihat Cuma nongkrong dan sekretnya di kampus E gitu aja Iya tapi banyak prestasi yang dicapai Banyak banget Nah kemudian ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwa seperti ini Ih kalau kita ikut pecinta alam Misalnya kita daki gunung Atau enggak nyusur gua Kita tuh semakin Semakin kita mengetahui sifat asli seseorang Nah ini berkaitan juga sama psikologi Karena yang keopi dengar nih ya Apalagi kalau daki gunung Semakin kita mencapai puncak gunung tersebut Semakin sifat asli teman kita itu bakalan kelihatan Bener enggak sih? Kalau menurut aku sih ya Kak Karena kan kita di kegiatan di alam itu kita pasti fisik yang kena Iya fisik Fisik kita pasti capek Nah di keadaan fisik kita lemah itu nih Bisa kelihatan Maksudnya kita masih tetap mau enggak nungguin teman kita yang lain Apakah kita mau egois aja sendiri Langsung naik ke puncak atau gimana Mungkin disitunya gitu Kak Ketika fisik kita lemah Jadi ya mental emosi kita pun bakalan keluar gitu Kak Betul kelihatan ya Tapi ada hal lucu loh Mungkin pernah dialamin oleh Denanti Jadi temen keopi ya Dia itu sering daki gunung Dia tuh sampai bilang Padahal sifat asli seseorang itu timbul kayak misalkan Dia bawa makanan banyak Tapi dia enggak mau berbagi Tapi dia nanti pernah mendapatkan hal unik dan lucu enggak Kayak yang tadi Kopi bilang Apa ya Kalau kayak gitu sih belum pernah Paling yang lucu-lucunya tuh Ini rada jeruk sedikit sih Kak Maksudnya Bukan Jadi kan kita di gunung bisa beberapa hari kan Sedangkan kita makan terus Sakit perut dong Ada aja gitu ketika kita entah lagi jalan naik Atau turun Itu tuh ada aja temen yang Eh tunggu dong gue mau buang air dulu Jadi dia Misah dulu Nyari Nyari yang rada ketutup dulu Terus kita tungguin Kayak gitu Tapi sebenernya wajar sih Wajar Karena Kopi di Ambon juga Orang tua Kopi Dulu kan belum ada jalan Akses jalan kayak gini Kalau ke hutan Ya BAB aja Tapi Mohon maaf nih you good people Tapi ini pelajaran juga Iya bener-bener Karena kan belum tentu ada air kan Belum tentu Tapi Di Apa Untuk membersihkan Itu memakai daun Iya Itu kan salah satu pelajaran di Mapa dong Iya bener-bener Iya Tapi kalau untuk Kopi mah Mending tahan aja ya Aku juga tahan aja dulu Nanti turun-turun langsung cari kalor mandi Iya Tapi itu hal-hal yang lucu Nah Enggak terasa nih Denanti dan you good people semua Kita udah ada di penghujung acara Tapi Kopi pengen Denanti memberikan wejangan Atau enggak motivasi sedikit nih ya Untuk you good people semua Untuk bisa menjadi mahasiswa yang Punya mental kuat Bisa strong Nah silahkan Denanti Apa ya Mungkin Saya mau menekankan Cewek juga bisa gitu Kak Untuk masuk Menjadi mahasiswa Pencinta alam Dan juga Untuk kehidupan di luarnya Mungkin mental pun Itu yang paling utama sih Buat kita terus disiplin Kerja keras Seperti itu Kak Wah luar biasa Tepuk tangan dong Untuk denanti Terima kasih banyak Udah hadir di UG Podcast Cita Inspira Untuk mewakili Mapa Guna Dharma Mudah-mudahan Purna baktinya lancar Amin Semakin mentalnya kuat Amin Dan Mapa Guna Dharma semakin berkembang Amin Amin ya Allah Oke you good people semua Tadi perbincangan gue Barang ketua Mapa Guna Dharma Denanti Ratu Eldani Udah lupa nih kayaknya Udah lupa nih Mudah-mudahan Bisa menjadi motivasi Dan inspirasi Bagi kalian semua Tetap pantengin UG Podcast Cita Inspira Setiap Selasa dan Kamis Di UG TV TV Komunitas Pendidikan Digital Pertama Di Indonesia Gue Opi Horela Dan bintang tamu gue Denanti Pamit undur diri Sampai jumpa Record Action